Hai kawan-kawan, ini adalah video pertama kita berdua, dan kita masih newbie banget di Youtube, semoga kalian suka semua video kita Ini perjalanan kita berdua, semoga kalian suka dengan tema video kita, jalan, jajan, pandang Iya, dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen juga di bawah Dan kita berdua mau mengucapkan sama kalian, selamat menikmati video kita Dan sebelum kita berangkat dari Jakarta menuju Surabaya Ini dia persiapannya Jangan di shot ya, Pak, kalau-kalau yang lagi bingung, Pak Enggak, jangan lupa, gue ini ngelan-ngelan Nah, kawan-kawan, sekarang kan kita lagi persiapan nih, buat berangkat touringnya Nah, biasanya aku suka bawain obat-obatan, penting banget nih obat-obatan, soalnya kan buat satu tim ya, buat enam orang Kayak Hansa Plus kayak gini-gini, mungkin orang mikirnya buat apa sih bawa-bawa Hansa Plus, kadang-kadang tuh dibutuhkan Hansa Plus Terus kayak vitamin, terus tolak angin, kayak gitu-gitu, karena ada juga orang-orang yang gak biasa makan obat Jadi mereka tuh kayak, kayaknya tolak angin juga udah cukup deh Terus kenapa bawa lohanko? Soalnya lohanko itu sebenernya enak kalo buat nggorokan, kadang si Vanna tuh pengen banget lohanko buat pagi-pagi Nah, ini juga penting, termometer Bener gak sih gini namanya termometer ya? Bener kan? Termometer ini kan buat huuuh badan kalo misalnya panas tuh apakal, lo amit-amit sih Jangan sampe kalo misalnya ada yang panas gitu badannya Kita bawa norit, bawa obat sakit gigi, kalo tiba-tiba sakit gigi tiba-tiba minyak ayam putih itu juga penting Aku juga selalu mempersiapkan yang namanya kayak sabun mandi, atau shampoo, atau pasta gigi Sama odole, ya pastanya gigi sama odole itu sama juga ya Terus sama sikat giginya itu tuh harus bener-bener kecil, simple, jadi dibawahnya tuh enak Shampoo juga kalo bisa yang kecil, yang namanya sabun Nah sabun ini udah aku pindahin ke dalam ini nih, botol kosong Nah botol kosong ini nyari juga gampang, supermarket-supermarket juga kadang-kadang suka ada kok Terus persiapan juga kaos, baju-baju anget Aku sih mempersiapkan baju-baju anget, soalnya kan kita berencana ada acara-acara outdoor Terus lain jaket, ini gak? Masukin gak? Dan paling penting, jeez, patunya kembaran Sudah, jadi kita mau liat juga sama lagi nyiapin motornya, kita mau liat kesana Oke kawan, gue abis nyobain motor ini, nah ini motor yang bakal kita pake nanti buat di perjalanan Sebelumnya gue udah cek semua, gue udah siapin semuanya, gue udah bawa motor ini ke lengkel juga Buat ganti oli, cek rem-rem depan, rem belakang, pokoknya yang jelas gue udah cek motor ini Menurut gue, motor ini udah ready buat jalan Oh iya, motor ini juga gue custom, basicnya W175 W175 KV, gue custom di Catros Garage Gue udah tambahin beberapa parts nih kalo mau liat sini, ceketin Gue udah pasang, yang jelas sih tas-tas kayak di depan ini ada tas toolkit Di sini juga ada tas, buat naro barang-barang yang gue perluin mungkin handphone atau dan lain sebagainya Karena di sini juga udah ada, gue pasang tas juga buat jas hujan, buat taro jas hujan Dan ada juga aksesoris yang gue pasang kayak ini, ini GPS Yang gue pake buat di perjalanan nanti, jadi gue gak salah jalan Oh iya, dan juga udah liat tadi joknya, joknya ini udah gue ganti juga Pake yang lebih tebal, ini custom kit ya, ini produk yang diproduksi sama ateng Catros Jadi bisa plug and play Tapi, dia lebih tipis, jadi kalo buat perjalanan yang agak jauh, dia bakal lebih capek Dan lebih gimana ya, dipantak jadi pedes gitu Makanya, daripada ntar di jalan jadi gak nyaman, gue ganti sama yang aslinya Tapi gue bungkus lagi joknya dengan yang lebih cocok dengan warna ini Perlengkapan motor itu perlu banget diperhatikan Kayak helm apa yang bakal kita pake, jaket apa yang bakal kita pake Kalo buat helm, memang lebih baik sih kalo pake helm yang mungkin lebih safety kayak gini ya Yang full face, jadi lebih aman buat di perjalanan juga Kalo gue bakal pake yang ini, menurut gue ini cukup nyaman Kalo istri gue, ini nih, gitu Dan kita udah pasangin pektok juga Jadi ini buat ngobrol kalo di jalan Buat berdua, dua-duanya tuh Gue udah pasang dua-duanya Jadi lebih seru aja jalan Ini juga tips buat temen-temen yang mau berangkat touring Mau berangkat touring juga Jangan lupa untuk cek kendaraan kalian Jangan lupa untuk cek surat-surat kendaraan kalian Dan jangan lupa buat cek surat izin mengemudi kalian Sim kalian Dan cek perlengkapan kalian Mulai dari sepatu, celana, jaket Bisa mungkin pake jaket yang agak tebel Yang kalo amit-amit sampe terjadi impact Itu bikin kalian gak kenapa-napa Atau mengurangi resiko ketika terjadi kecelakaan Dan juga yang paling penting sebelum berangkat Jangan lupa berdoa Izin dulu sama orang tua kalian Oke? Oke, dan akhirnya kita memutuskan untuk berangkat jam 4 Perjanjiannya itu Tapi ternyata kita berangkat jam 6 pagi Selamat pagi Ada panin gak? Eh? Mereka akan masih berangkat Terus 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 Dek, bener kata lu gamut juga walaupun paling bikin Sebenernya sih pas, cuma kayak... Gak nyaman tadi Gak nyaman Sudah, oke Satu, gue potong terus ke garis atas Ternyata kita mengalami kedalaman Jadi sebelum kita keluar dari pintu perumahan kita Perumahan tempat kita tinggal Ternyata ada masalah sama motornya Jadi guys, motor gue bermasalah Karena ternyata setelan shockbackernya kemarin itu Terakhir di Catros, gue setelannya buat single buat satu orang Ternyata setelah bini gue naik Tergesrot Jadinya gini Jadinya kemakan bannya Untung baru dikit Gue gak jauh Jadi sempet lah gue dibenerin dulu Namanya juga kalau motor custom kan Settingannya harus bener-bener pas Dan memang harus beberapa kali pakai dulu Terkenal sama motornya gitu Tapi semuanya udah aman Dan akhirnya jam 9 pagi lah kita berangkat Iya Molor Molor banget Dari jam 4 jam 6 Lalu jam 9 pagi kita berangkat Makanya kita nyampe di puncak itu Akhirnya kita bukan breakfast Tapi brunch Atau lebih tepatnya hampir lunch Iya Oke guys Akhirnya Kita jalan juga nih yang Iya Kita mau perjalanan Tujuan pertama kita ke puncak dulu Kita puncak, kalau kita Sebenarnya ini sudah berlaku sarapan nih Tapi ini kita ke petang apa Harusnya saja Iya Jadi kita sarapan di sana Bersambung Boot Marta Son …? Side Sep 가�ang Fo 〜 Mas Terima kasih Akhirnya kita sampai Kita sampai di video pertama kita Papo Akhirnya sampai juga di post pertama Padahal dulu gue biasa turi Berangkat jam 6 pagi sampai jam 5 sore Tapi kali ini Entah kenapa? Kok capek banget ya? Padahal baru 2 jam setengah gue bawa motor Udah lama kali gue gak bawa motor Makanya aduh bener banget Kita tinggal bagaimana saya? Sekarang itu udah di Papo Papo ini tempatnya ada di puncak Jadi setelah Taman Samari Kalau Taman Samari sebelah kanan kita Kita lurus lagi naik sedikit Nanti di sebelah kanan posisinya Sebenarnya tinggal cari di web saja Tulis Papo Bed and breakfast Udahnya sampai lagi dari sini Ini sebuah restoran tapi dia juga menginapannya Nah ini temanya tuh kayak Belanda gitu Dan makanannya juga rata-rata tuh makanan-makanan Belanda gitu Jadi kalau misalnya kawan-kawan pengen nyobain makanan khas Belanda Cobain nanti datang ke Papo Nah kebetulan sebenarnya ya kita bukan pertama kali yang sini Dan kita punya menu favorit di sini Nah menu favoritnya apa? Kita lihat sekarang Oke Ini dia Makanannya udah lepas Nah kalau yang ini? Ini namanya nasi goreng tapi nasi gorengnya pakai daging sapi Kalo ini apa sayang? Kalo ini namanya dutch stick Dutch stick ini bentuk sticknya Berarti sticknya udah dipotong-potong Udah dipotong-potong Udah dipotong-potong Terus dia pakai butter gitu Dan ini ya irisan sayur sama kentangnya Ini juga dia ada kayak garlicnya ya Jadi bikin rasanya tambah enak Sekarang kita coba ini ya Yes Selalu enak Menurut aku nasi gorengnya ini tuh kayak masakan rumahan gitu Aku berasa kayak ini masakan rumah Gitu ya Nah kawan-kawan sekarang ini dessertnya ya Dessertnya kita mau makan povices namanya Tapi emang sebenernya kalo di Belanda kan bukan dessert kan ya Bukan dessert, ini sarapan pagi seharusnya Sarapan pagi biasanya povices ada juga panah cookan Cuma sekarang kita lagi cobain povices dulu Nah si povices ini dia selalu ada butternya tuh Jadi cara makannya sebenernya bisa langsung aja Atau bisa ini diolesin Ada butternya Nah 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 Terus langsung dilahap Gitu caranya Manis Terus ada gurihnya dari butternya Wah pokoknya enak banget lah Terus dia juga kayak ada kayu manisnya sedikit Dan menurut aku povices disini Yang paling mirip sama tekstur povices yang ada di Belanda Jadi kalo kalian pengen nyobain disini tempatnya enak banget Sekarang perut udah tenang Oret goncok-goncok kita lanjut ke tujuan berikutnya Sekarang kita kemana tuh Sampai ketemu di bagian Ha Ya jadi itu dia perjalanan pertama kita menuju dari Jakarta ke Puncak Ke Puncak abis itu ke Bandung Abis itu kita menuju perjalanan ke Bandung Kalo kalian pengen tau kelanjutan perjalanan kita dari Puncak ke Bandung Kalian jangan lupa subscribe Aktifkan notifikasi kalian yang ada gambar loncengnya Ting 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 itu Kalian bisa pantauin perjalanan kita terus di Jalan Jajan Panda Terima kasih sub indo by broth3rmax